selamat menikmati OPPO A57 ya security terbaru ya kebetulan disini saya ada dua ya OPPO A57 dan juga security terbaru juga dan kita cek ya di pengaturan tentang telepon pengaturan tentang telepon disini ya disini OPPO A57 ya cph2387 yang sebelumnya saya juga sudah upload video ya sekitar tiga bulan yang lalu ya saya upload tapi itu bukan security terbaru kita cek dulu untuk security nya ini tadi ya 5 Januari tadi ya saya saya lihat tadi 5 Januari untuk security nya jadi harus dibongkar HP nya nah ini ya Januari disitu ya Januari 2023 jadi harus test point dan disini yang A57 satunya kita cek juga ya untuk security nya sama ya cph2387 kita cek oh ini ya 5 Oktober ini ya 2022 jadi untuk security UPPO A57 yang harus test point ini harus Oktober ke atas ya jadi harus test point ok saya langsung proses ya yang Oktober saya tes dulu ya saya tes di redback kita backup dulu ya redback ya full backup harus ya saya simpan disini untuk rom nya ya ok kita cek tanpa test point ya selanjutnya kita tekan volume atas bawah lalu kita colok seperti ini gak connect ini tapi saya sudah membongkarnya ini ya ini susah ya karena casing belakangnya saya buka jadi susah ya untuk tekan volume atas sama bawah ok saya pasang dulu ya untuk tutup belakangnya saya proses pemasangan dulu ya sebentar ya teman-teman ya karena ini live jadi gak bisa ya gak bisa dijeda dulu dan UPPO A57 ini juga kayaknya untuk toolnya ini harus Pandora ya karena DFT kayaknya belum support nah ini ya nah itu sudah mentok disitu ya jumping ya itu ya berarti ini harus test point ya kita coba sekali lagi ya kita ulang sekali lagi ya kita backup disini oke kita tekan volume atas bawah sama power ini nah ini ya itu pilot ya jadi harus test point oke saya proses dulu ya oke saya proses dulu ya untuk test pointnya karena ini harus korek di bagian titik ya ada disitu ya di mesinnya ada titik 3 titik ya untuk test pointnya nah ini ya saya sudah membongkarnya saya bongkar dulu ya untuk hp nya ini saya bongkar terlebih dahulu ini ya sama-sama saya bongkar dua-duanya ya yang satunya juga saya bongkar yang ini yang opo ber ya nah disini ya saya proses jumper dulu ya ini saya disini gak pakai jumper ya saya jumper di ground lalu saya pakai cutter ya yang kecil nanti kita tinggal test point saja ini untuk test pointnya gak ada di gak ada di resistor ataupun kapasitor ya ini ada di sebelah MMC sama CPU ya kita tinggal rock saja sedikit ya pakai cutter yang kecil gitu ya ini sangat sangat kecil ya untuk test pointnya susah ya disini saya pakai gak pakai kayak vivo y12 ya kalau vivo y12s yang security terbaru itu tinggal kita jempol aja pakai pakai kabel ya nah ini sudah ya sudah saya crock ya pakai cutter ya yang sangat kecil dan untuk test pointnya sendiri disitu ya sangat kecil ya kita tinggal pakai microscope ya dan untuk test pointnya sendiri kita bisa cek langsung di unlock toolnya ya kita pilih disitu kita pilih oppo a57 nah ini ya jph2387 kita bisa cek disini di unlock toolnya untuk test point a57 nah ini ya ini ini ya direket CPU ya ini ya ada titik 3 disitu ya dan untuk test pointnya sendiri itu ada di paling tengah ini ya kita tinggal crock sedikit ya kita coba langsung ya coba langsung backup roomnya oke siap siap ya ini agak susah ya langsung kita next langsung kita test point disitu ya test point hanya sebentar lalu kita cabut test pointnya seperti ini ya ini susah ya gak konek-konek gini test pointnya ini masih kurang kurang jelas ya untuk test pointnya ini gak masih gagal ya test pointnya ini agak susah ya kalau di opo 57 ini test pointnya harus pakai dua orang ya karena susah ya disini ada karyawan saya untuk untuk masukkan usb nya dan saya ini saya yang menekan test pointnya kita ulang ya kita taruh disini ketika fighting kita test point lalu kita masukkan usb nah gagal lagi ya kita ulang sekali lagi ya nah ini sudah connect ya disitu sudah connect ya ini berhasil ya untuk test pointnya terus kita taruh aja untuk hp nya karena ini ini proses agak agak lama jadi ditunggu saja dan disini kebetulan ada masuk lagi ya tadi ya vivo s1 pro dan juga ini juga ini terblok ya dan ini untuk vivo y eh sorry ya ini ini tadi opok 57 yang satunya ya yang juga terblokir kita tunggu saja sampai selesai dan kemarin dan kemarin ya ada teman-teman ya yang repairnya itu langsung di repair ya gak backup dulu terus habis repair ini tapi bukan A57 ya itu OPPO A17 dia langsung di di repair di UBL dulu pakai DFT yang kemarin ya jadi terus error habis di UBL gak masuk menu botlook jadi dia minta minta room ya jadi kalau bisa backup dulu ya backup full room ya dan untuk A57 sendiri gak bisa remote ya di aku ya karena Pandora aku itu versi terbaru disini saya gak pakai credit ya untuk Pandoranya saya disini pakai box nah disitu sudah sudah selesai untuk backup selanjutnya kita tinggal repair ya disini saya pakai Pandora ya pake Pandora box jangan lupa di update juga ya untuk Pandoranya disini di OPPO A57 gak ada ya di menu A57 gak ada ya kita pilih OPPO A16 saja disitu ya pakai OPPO A16 coba saya pakai Mediatek ya siapa tahu juga support oke kita isi dulu ya yang hasil backup tadi ya langsung kita pilih ini gak ada ya untuk repair di OPPO Mediatek kita pilih saja di OPPO A16 ya oke ini ya selanjutnya kita pilih hasil backup tadi ya ini langsung kita repair langsung kita test point ya kalau USB test point nya harus lepas ya ketika terkonek test point nya harus dilepas langsung ya nah ini agak susah ya ini minta dua kali ya kalau test point biasanya kalau sudah kenaik pertama itu hidup dulu hp nya selanjutnya kita lepas saja baterai nya lalu kita test point lagi seperti itu oke siap siap ya nah disitu sudah konek nah disini itu minta test point lagi untuk mengkonekkan kedua kalinya kita lepas baterai lalu kita test point lalu kita colok test point ini nah sudah konek ya jadi harus test point sebentar konek USB terus kita lepas untuk test point kita lepas langsung jangan lama lama hanya satu detik saja ketika konek langsung kita lepas untuk test point itu sudah jalan ini android versi 12.1 yang paling baru dan untuk skrutinya ini sudah oktober dan yang januari juga bisa aman ya nah disitu ya sudah berganti ya untuk iminya imi 1 imi 2 sudah sudah sama ya yang hasil tadi ya yang hasil nah disitu sudah down ya ok sudah down disitu dan kita akan orange state sendiri disitu ini pakai cutter seperti itu saya ini sudah orange state ya sudah terunlock boner sendiri itulah hebatnya pandora ya ketika repair otomatis itu akan UBL sendiri kita tunggu saja seperti itu ya dia akan masuk ke recovery sendiri ya terus kita format ya oke oke nah ini sudah masuk ke recovery ya kita pilih english kita web data format data disitu akan minta kode lagi 5363 untuk kodenya kita pilih format saja dan kita tunggu sampai selesai nah disitu kita oke saja dan otomatis akan reposition di hp nya kita tunggu saja sampai selesai ini proses untuk masuk menu ini agak lama nah ini sudah proses ya proses booting sambil menunggu yang ini kita lanjut yang yang vivo ya yang vivo s1 pro biarkan saja ya itu masuk nanti sendiri ya untuk masuk ke menu sendiri selanjutnya kita pilih vivo ya yang vivo dulu ya yang lebih gampang ini ya yang s1 pro ini yang s1 pro ini juga habis pulang dari malaysia ya kita hidupkan dulu hp nya oke seperti ini kita tekan bintang bagar 558 ya untuk backup cn cn ini prosesnya gampang ya kita pilih kita disini pakai cftool situ enable dulu ya untuk pivonya bintang megar 558 pagar kita buka dulu untuk kifil kifil itu ya kifil kita geser dulu ya yang 57 ini prosesnya agak lama ya dan s1 pro yang vivo s1 pro ini harus dipongkar juga ya untuk test point sangat karena ini mode lama tidak bisa otomatis untuk masuk ke usb usb 9008 kita cek dulu di pengaturan tentang telepon disitu ya vivo sini pd 1945 f dan ini 68 dan imin nya masih utuh ya oke kita colok ke usb kita tekan lagi di bintang bagar 558 terus bagar sampai muncul usb dash joystick disitu di kifil nya 558 seperti ini lalu enable itu ya sudah enable dan otomatis disitu juga masuk untuk mode diast joystick nya terus kita backup untuk keychain nya saya ambil keychain dulu disini ini ini kita ganti ini untuk nama keychain nya kita ganti S1 pro seperti ini seperti itu ya lalu kita backup keychain backup backup keychain nya disitu ini prosesnya agak lama sekitar 1 menitan selanjutnya kita cek juga ya di cftool nya apakah support untuk S1 pro ini masih proses pembukaan cftool ya untuk teman-teman yang mau cftool bisa langsung jaturi kesini ini ini untuk test point untuk A57 saya sudah mencongkul nya untuk BCB kita tinggal gunting sedikit disitu cftool nya sudah keluar kita tinggal login saja kita cek dulu untuk test point nya yang vivo S1 pro vivo lalu kita pilih S1 pro S1 pro nah ini ada ya nah untuk test point nya sendiri disitu ya dan OPPO A57 nya sudah hidup ya sudah hidup normal dan bisa kita cek disitu ya untuk sinyal nya ini ya sudah masuk ke menu ya kita pilih bahasa dulu bahasa Indonesia ya lalu kita cek ya untuk sinyal nya yang yang OPPO A57 ini kayaknya sudah down kita masukkan dulu untuk wifi nya kita saya pakai wifi saja dulu ya tidak tidak pakai sim karena tutup belakangnya belum saya pasang ya kita pasang dulu ya untuk antenanya ini tidak bisa untuk test point yang A57 untuk sendiri ya harus pakai dua orang ya karena agak susah kalau misalkan teman-teman yang langsung jamper ke test point aman ya tapi ini agak susah menurut saya ini ya sudah terkonek ke doracell ya untuk wifi nya kita cek dulu ya pakai kartu sim ya apakah sinyal nya sudah keluar ini antenanya sudah saya pasang ya saya kasih kartu dulu ya ini pakai XL sama indosat yang saya disini ya nah sudah ya kita cek sama-sama ya untuk sinyal nya oke sim 1 sim 2 sudah masuk ini masih belum keluar sinyalnya ya karena ini saya belum pasang ya untuk casing belakangnya karena untuk sinyal ini ada di casing belakang nah ini ya saya coba dulu ya saya pasang di bagian bawahnya saja ya nah itu ya sudah keluar sinyalnya sudah sudah down berarti ya oke mantap mantap oke sudah keluar ya 2 sinyal sudah keluar selanjutnya kita close ya ini ini untuk tes poinnya yang S1 Pro kita mesh dulu lalu kita cari dan hasil backup nya juga sudah selesai ya kita tinggal pilih pilih vivo di test vivo ya lalu kita cari S1 pro kalau tidak ada kita pakai tool lain nanti ya di yang untuk S1 nya ini ada ya S1 Pro ada disitu ya kita tinggal reset EFS dan disini saya sudah membongkarnya kita tinggal matikan dulu HP nya saya bongkar dulu sebentar untuk vivo yang baru ya yang baru baru itu kita tinggal ke fastboot lalu di tool CF tool ada ya langsung masuk ke IDL dalam keadaan fastboot kita langsung masuk ke IDL bisa tapi untuk di S1 Pro ini harus bongkar harus bongkar harus test point karena masih tidak support di tipe yang masih lawas ini HP lawas ya di S1 Pro ini saya bongkar dulu ya disini sebentar sambil menunggu nah ini untuk test point di bawah kamera ada titik 2 kanan sama kiri kita klik reset IFS disini selanjutnya kita test point nah kok ini hidup HP nya apa salah ya salah test point saya coba lagi nah masih hidup sendiri oke ini saya salah tadi salah ya tadi ya saya salah ini test point kanan sama kiri seperti ini untuk test point kita tinggal colok seperti ini nah itu kok gak jalan ini oke kita stop saja ini gak jalan mungkin tadi kurang pas untuk test point nya jadi harus kita ulang ya untuk res nya kita stop dulu di cftool nya kita stop seperti ini lalu kita ulang ya kita reset ifs lalu kita test point lagi seperti tadi ya nah sudah jalan ya disitu sudah jalan eh masih pilot ya disitu masih pilot kita ulang ya seharusnya ini langsung down ya karena disitu sudah ada untuk tipe S1 Pro kita ulang lalu kita test point lagi kita waiting setelah waiting kita test point nah sudah connect ya oke sudah ya nah sudah ya sudah teriris ya ime1 sama ime2 sudah teriris otomatis hapenya hidup sendiri ya kita biarkan seperti ini ini gak bakalan hilang ya untuk datanya ya tapi untuk yang ovo a7 itu hilang ya karena itu harus ubl jadi kalau ubl datanya akan hilang semua karena harus format oke yang ini yang a57 ya saya ini sudah masuk ke menu bisa kita cek untuk sinyalnya sudah down sudah 4G sinyal sudah full bisa kita cek di pengaturan ya nah oppo a57 cph 2387 oke bisa kita cek disitu untuk iminnya 159 157 apakah sama oke 159 itu sama ya 159 yang imin 2 157 oke mantap ini sudah down oke selanjutnya ini yang S1 Pro ya kita mode diak lagi ya kita bakar 558 lalu kita enable ya untuk disitu ya untuk portnya kita enable lalu kita tinggal restore restore nah kok hilang ya ini USB nya gak gak pas ya kita cabut lalu colok lagi ya nah ini ya sudah timbul disitu sudah timbul ini 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 hanya sebentar ya untuk proses restore nya oke sudah sukses restore sukses disitu ya bisa kita lihat disitu restore sukses sukses selanjutnya kita tekan reboot dulu ya untuk hp nya dan bisa kita cek nanti ya hasilnya untuk teman-teman yang mau remote di vivo s1 pro langsung japri ya kesini bisa ya misalkan teman-teman mau beli tool nya langsung japri kesini juga ada yang tiga bulan ya ada yang enam bulan dan ada yang satu tahun terus kita kasih kartu sim ya untuk cek sinyal saya pakai kartu excel ya kita taruh aja disini oke sudah hidup untuk s1 pro nya ini data aman ya karena ini gak usah UBL lagi ataupun di root untuk teman-teman ya di repair ini untuk vivo itu kebanyakan untuk qualcomm gampang ya caranya beda sama yang mediatek apalagi untuk security terbaru kayak opo a5 vivo y15a sama y16 itu gak bisa ya kebanyakannya oke mantap ya ini sudah nol karena ini kolcomm kita nol kan ya saya rakit dulu ya untuk vivonya selanjutnya selanjutnya kita lanjut yang oppo a57 yang sekreti 5 januari kita tinggal sama sama kayak yang tadi ya yang awal ya yang opo 57 nya persis sama ya caranya sama nah ini ya sudah down ya yang satunya sudah down yang ini masih belum down ya kita cek di pengaturan tentang telepon ya itu oppo 57 yang tadi ini caranya sama ya kayak yang tadi iminya masih imi malaysia ini saya proses dulu ya proses pengerikan di bagian test point nya ini agak susah ya ini mesti digi di bagian test point nya lho escola lho 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 bel lho 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton